selamat datang di channel ini kali ini kita masih membahas persiapan SKB guru kelas SD bahasan kita kali ini adalah tentang impuls dan momentum semangat belajar konsep impuls sangat erat kaitannya dengan konsep momentum sebab terjadinya perubahan momentum disebabkan karena adanya impuls atau impuls itu sendiri adalah perubahan momentum dalam fisika momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda dalam fisika persamaan momentum berbanding lurus dengan masa dan kecepatan sehingga dituliskan P atau momentum sama dengan perkalian masa M dikali V kecepatan impuls impuls adalah gaya yang bekerja pada benda selama waktu tertentu maka persamaannya ditulis sebagai I atau impuls sama dengan gaya atau F dikali selang waktu atau delta T impuls juga didefinisikan sebagai perubahan momentum maka dituliskan I sama dengan delta P atau I sama dengan masa dikali perubahan kecepatan sebuah bola bermasa 1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kelejuan 8 meter per second setelah dipukul bola bergerak ke kiri dengan kelejuan 15 meter per second tentukan besar impuls yang bekerja pada bola dari soal diketahui sebuah bola bermasa masa sama dengan 1 kg kemudian dilempar horizontal ke kanan maka V0 adalah 8 meter per second karena ke kanan maka bertanda positif setelah itu dipukul ke kiri dengan kelajuan VT karena ke kiri maka diberi tanda negatif 15 meter per second ditanyakan tentukan besar impuls impuls adalah perubahan momentum atau dilambangkan dengan delta P perubahan momentum dihitung dengan cara perkalian masa dikali perubahan kecepatan maka besarnya impuls sama dengan masa dikali perubahan kecepatan masanya 1 kg dikali perubahan kecepatannya adalah Vt dikurangi V0 negatif 15 meter per sekon dikurangi 8 meter per sekon maka impuls nya adalah 1 dikali negatif 23 negatif 23 meter per sekon sebuah bola bermasa 1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kelejuan 8 meter per sekon setelah dipukul bola bergerak ke kiri dengan kelejuan 15 meter per sekon tentukan besar impuls yang bekerja pada bola dari soal diketahui sebuah bola bermasa sama dengan 1 kg kemudian dilempar horizontal ke kanan maka V0 adalah 8 meter per sekon karena ke kanan maka bertanda positif setelah itu dipukul ke kiri dengan kelajuan Vt karena ke kiri maka diberi tanda negatif 15 meter per sekon ditanyakan tentukan besar impuls impuls adalah perubahan momentum atau dilambangkan dengan delta P perubahan momentum dihitung dengan cara perkalian masa dikali perubahan kecepatan maka besarnya impuls sama dengan masa dikali perubahan kecepatan masanya 1 kg dikali perubahan kecepatannya adalah Vt dikurangi V0 negatif 15 meter per sekon dikurangi 8 meter per sekon maka impulsnya adalah 1 dikali negatif 23 negatif 23 meter per sekon dari soal diketahui masa bola adalah 500 gram masa sama dengan 500 gram kita konversi menjadi 0,5 kilogram dilempar horizontal ke kanan dengan kelajuan berarti V0 sama dengan 5 meter per sekon kemudian bola dipukul ke kiri Vt sama dengan karena ke kiri maka negatif 10 meter per sekon ditanyakan berapa perubahan momentum atau delta P masih ingat delta P itu sama juga dengan impuls delta P itu perubahan momentum sama juga dengan impuls maka delta P sama dengan masa dikali perubahan kecepatan sama dengan masa dikali Vt dikurangi V0 Vt dikurangi V0 kita masukkan bilangannya masanya adalah 0,5 kilogram dikali dikali Vt adalah min 10 meter per sekon dikurangi V0 nya adalah 5 meter per sekon maka perubahan momentum atau impuls nya adalah 0,5 dikali negatif 15 dikali negatif 15 kilogram meter per sekon jadi jawabannya adalah negatif 7,5 kilogram meter per sekon V0 per sekon kemudian Terima kasih.